Hari kelima tim sar gabungan Sukabumi terus mencari Niko yang berusia 7 tahun, korban hanyut terseret banjir di Selokan, tepatnya di perumahan Bumi Cisaat Pratama, Desa Sukamantri, Kecematan Cisaat, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 12 Oktober 2022 lalu. Kepala Basarna Sukabumi Suryo Adianto mengatakan korban hanyut tenggelam pada Rabu 12 Oktober sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat saat sedang bermain hujan yang tengah turun deras bersama teman-temannya di dekat Selokan tidak jauh dari rumahnya. Pencarian korban diperluas dengan menurunkan 70 personil relawan menggunakan alat pengamanan keselamatan. Tiga perahu karet dikerahkan serta melibatkan unsur relawan dari masyarakat sekitar sepanjang aliran Sungai Cigunung, Sungai Cipelang, Muara Sungai Cimandiri, hingga menyusuri pantai dan perairan laut Pelabuhan Ratu. Kita juga melibatkan teman-teman yang ada di pelabuhan untuk menjaga di Muara Cimandiri. Kepala Basarna Sukabumi Suryo Adianto menghimbau kepada masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak kecil, agar menjauhkan anak-anak bermain dekat selokan terutama saat hujan deras turun. Sebelumnya, korban Niko merupakan warga kampung Gunung Guru Kirang, desa Babakan, hanya terbawa air banjir di perbatasan desa Sukamantri, Kecematan Cisaat pada Rabu 12 Oktober. Dari Kecematan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika.